Saya pernah cerita Hakim punya uang 149 miliar Dari Dana konsinyasi Pak Agung titip Ini uang ya, ini punya saya ya Tapi kamu buat rekeningnya, agar saya tidak ketahuan Begitu pensiun, Pak Agung lari Mau lapor ke siapa? Mau lapor? Kamu laporkan itu berarti kamu dulu Korupsi, tangkap dia Iya kan? Karma Ada lagi Yang istrinya bawa uangnya Selingkuh Dengan bawahan suaminya yang korupsi itu Tidak berani lapor lagi Itu namanya hukuman otonom Bahkan ada yang mengatakan Ada orang tebrak mobil judat Nah itu Kalau korupsi katanya, padahal itu belum tentu Dan mungkin tidak ada hubungan, tapi Masyarakat menghukum begitu Rasain lu Sebelum lanjut Mohon subscribe terlebih dahulu Agar tak terlewatkan video-video gratis Beberapa saat yang lalu beredar berita viral Hakim kena karma saat pensiun tabungan 149 miliar rupiah dibawa lari teman, istri juga selingkuh Itulah judul berita yang menggelitik banyak netizen Sejak merdeka, Nusantara sudah menjadi ladang empuk bagi para bedebah Bahkan saat ini nampaknya semakin lebih parah Indonesia sudah darurat korupsi Unli itu adalah bagian dari industri hukum Mengawali pidato Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Porukam Yang diberitakan Tribun Network beberapa minggu yang baru lalu di channel Youtube Video viral ini telah ditonton masyarakat sebanyak 877 ribu kali dengan 2.200 komentar netizen sampai saat ini Disebut Mahfud, bahwa ada industri hukum iwal bagaimana cara para penegak hukum Mengakali hukum demi menguntungkan pihak-pihak tertentu Sebutnya, bahkan ada karma sanak parah Yang menyerang pada seorang oknum mantan hakim terkenal Indonesia Di mana karma ini disebut sebagai hukuman otonom Indonesia disebut adidaya akan sumber daya alam Tetapi impoten dalam mengatasi ulah para koruptor hitam Nah, bagaimana pendapat kamu guys iwal fonis masyarakat kepada para perompak uang rakyat atau koruptor? Pungli itu adalah cabang dari mafia Cabang, bukan mafia itu sendiri Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas Itu mafia namanya, seperti di Sicilia itu Ada ketuanya, ada petugasnya, ada Dan ada prosedurnya, cara melakukan tugas begini Tapi Pungli itu bagian saja Bahkan saya mengatakan Pungli itu adalah bagian dari industri hukum Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah Atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah Untuk dipermainkan Itu namanya industri hukum Misalnya, industri hukum itu orang tidak salah Dijadikan kambing hitam Dicari pasalnya Itu, dicari pasalnya Ditekan Sedemikian berbuat itu industri hukum Atau orang salah Dibebaskan Dicari pasalnya Ini pasalnya Kalau kamu mau Ini salah loh kamu Ini pasalnya begini Tapi kamu bisa saya bebaskan Ini alibi yang bisa dibuat Dibuatkan oleh aparat penegak hukum Bebas, bayar dia Itu industri hukum Saya pernah bercerita Dan diceritain Oleh Sahabat saya Jaya Suprana Katanya ada Dia didatangi Dulu nih Sekarang dan tidak ada Jangan takut Dulu Jaman-jaman Orde Baru Masih sangat menjangkram itu Dia didatangi Oleh Seseorang Pak Mau enggak Bapak Rumah Yang di depan Bapak itu Saya kasihkan Kepada Bapak Gimana caranya Itu kan Cuma dekat Menempel ke kantor saya Tapi itu rumahnya dia Kalau Bapak mau Kita bisa buatkan Hukumnya Itu namanya Industri hukum Gimana caranya Laporkan bahwa Dia nyerbuot tanah Bapak Nanti kita buat Buktinya lah Atur dengan polisi Atur dengan BPN Atur dengan ini Jadi Pak Itu industri hukum Bukan hukum perindustrian Itu bukan hukum industri Hukum industri itu Enak Gampang Tapi industri hukum Dan orang bisa punya Seribu akal Untuk melakukan itu Tanah Ini yang sekarang Mafia tanah Gila saudara Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas Bahwa ada ketimpangan Kepemilikan tanah Itu Itu Ya betul Tetapi Itu yang legal Yang disebut itu Artinya negara Memberi secara resmi Cuma tidak adil Sebab itu Pak Jokowi menjawab Loh Itu kan terjadi dulu Sekarang kita Wajib melanjutkan Karena sudah diberikan Secara sah Berdasar hukum Keputusan pemerintah Yang diberi Secara sah Atau dilakukan Perjanjian secara satu Tidak bisa dibatalkan Sepihak Oleh negara Nah itu Yang legal saja Pakai Kong kali Kong begitu Ya Tetapi Memang itu terjadi Masa lalu Saya katakan terjadi Masa lalu Lalu dulu ada yang Protes Separtai Nah Kalau Anda percaya Datang ke kantor saya Saya bilang Saya punya Siapa yang punya HPH Sekian juta hektare Dan kapan dikeluarkannya Tahun berapa Oleh siapa Saya punya Kita sekarang Justru akan memperbaiki Jadi benar Kata Pak Jokowi Justru kita sekarang Mulai menghentikan itu Yang dulu Gimana yang terlanjur Orang menyebut Satu persen Menguasai Tujuh puluh persen Satu persen penduduk Yang saya baca itu Kemarin kan Satu persen Menguasai Lima puluh Berapa gitu Yang saya baca itu Satu persen penduduk Menguasai Tujuh puluh Itu pernah ditulis Oleh seseorang Di kompas Tujuh puluh Persen lahan Di Indonesia Yang sembilan puluh persen Itu berebutan Tiga puluh persen lahan Itu wadah Tidak ada Dan itu Dibuat Melalui proses-proses Hukum yang secara Formal sah Tapi saudara Ada yang tidak sah Seperti yang terjadi Di Indonesia Timur itu Dimana Tanah negara Sudah diserahkan Diberikan oleh Adat kepada pemerintah Ini saya serahkan ke negara Kepala adat sudah Tanda tangan semua Tiba-tiba dibagi Ke perorangan Bagi 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 Dibawa ke pengadilan Oleh pengadilan Kalah negara Kenapa? Ini kan belum Didaftarkan ke kantor Pemda Berarti memang Belum punya pemerintah Katanya Hanya karena Belum dibukukan Ketika ditanya Siapa yang buat itu? Sudah lengkap nih Yang buat Sertifikat pindah-pindah Yang negara pindah Ke orang-orang Sudah lengkap BPN-nya sudah Sedia Bupatinya sudah Camatnya Lengkap suratnya Coba Tidak bisa Diselesaikan Sebentar itu Harus melalui Peradilan ini Yang ini diadili dulu Yang ini diadili Faksinya Nah itu sebabnya Sudara Kita hentikan itu Dari sekarang Yang sudah ini Selesaikan Pelan-pelan Dan tidak bisa cepat Itu bagian Dari Proses Yang saya sebut Tadi Industri hukum Nah industri hukum Itu Melahirkan Apa yang disebut Mafia hukum Apa? Dulu Mafia hukum itu Namanya dulu Zaman order baru itu Mafia peradilan Mafia peradilan itu Hakim Jaksa Polisi Main Pengacara Main Nanti Kasus pidana Polisi Kasih pasal ini aja Kalau kamu Tidak mau bayar Pasal ini Bisa itu Industri hukum Pakai pasal ini aja Lalu Nanti Jaksanya juga Berbisik Nanti Untuk dengan pasal ini Pengacaranya Nanti saya membela Begini Hakimnya bilang Oke Kamu bilang begitu semua Nanti saya putuskan Begini Uangnya sekian Bagi Pengadilan Mafia pengadilan Dulu Permainannya Bermain Main dengan hukum Mengindustrikan hukum Di pengadilan Sekarang Istilahnya Lebih luas lagi Mafia hukum Kapan Istilah mafia hukum ini Muncul Istilah mafia hukum ini Muncul Ketika Presiden SBY Secara resmi Mengatakan Saya tidak pakai Istilah mafia pengadilan Karena itu Hanya di pengadilan Padahal di luar Pengadilan Banyak nih Hukum-hukum Orang main Ketika membentuk Undang-undang Bayar Itu mafia hukum juga Sehingga Banyak undang-undang Yang dibatalkan Oleh mahkamah konstitusi Karena dulu mafia Pelayanan Birokrasi Itu Tidak pengadilan Yang pungli-pungli Itu Yang kita bicarakan Sudara Itu banyak Nah sudara itu Pesalahan kita Sehingga jangan Jangan campur aduk Gitu Kok ini Pemerintah ini Kok tolol Kok baru Nyalah kok Banyaknya Beginilah Itu tumbukan Dari masa lalu Tumbukan dari masa lalu Sama Ketika saya bilang BLBI Ayo kita kejar Sekarang Wah Pemerintahan itu Lol kok baru Sekarang Saya kan baru Jadi menteri Dia bilang Dulu mana tau Saya yang begitu Sekarang saya kejar Dia bilang Itu kan Tumpukan dulu Dan itu dulu Sebenarnya udah bener Pemerintahnya Sudah di Bawa ke DPR Pengadilannya Sudah begitu Sekarang tinggal Nageh Ya nageh Sekarang Mau perkara Perkara saja Buktikan nanti Pengadilan Nah Sudara sekalian Oleh sebab itu Sudara Kalau saya lihat Bentuk-bentuk Industri hukum itu ada Tadi yang paling parah itu Mafia tanah itu Bukan Bukan main-main Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto ya Saya Beberapa waktu Beberapa tahun yang lalu Bapak belum menjadi pejabat Di Kejaksaan Agung Ada orang di Bekasi Pak Ngadu Kesayang Bawa berkas tanah Tanahnya dikuasai oleh pengembang Dia nggak pernah beli Nggak pernah jual Nggak pernah jual Lapor Gitu Ke polisi Malah dia yang dilaporkan Pengadilan Lalu katanya Kasusnya masuk Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Masuk ke saya Oh iya ya Kasusnya benar nih Ibu yang punya tanah ini Bawa Udah Saya bilang Saya Mutus temen lah Ke Kejaksaan Agung Tolong Ini tanya Ini kenapa Ada begini Lalu Oh gampang kok Ini pasti benar nih Ibu ini yang punya tanah Ketanya nih Orang itu Oke Kamu kesan aja Ke Kejaksaan Agung Ini kok proses gini Besoknya gini Di ada tempat Minta maaf Di belakangnya Orang gede Di belakangnya Orang gede Tapi siapa ini Saya nggak sanggup Katanya Itu Sudara Buntuk-buntuk Dari industri hukum Gitu Yang kala tuh Kasusnya lama Orangnya udah pensiun Yang mafia itu Namanya masih Didia Dimana coba Ini tumpukan Masalah lalu Kita harus Mengatur Sebuah garis Ini Penyelesaiannya Pelan-pelan Pelan Nggak bisa Harus diurasi satu Tapi yang ke depan ini Saya berpungli Ini Untuk Kedepan tuh Meminimalisir Seperti itu Nah Sudah sekalian Ada pembeletan Kasus Ini perdata Perdata menang Menang Sudah kasasi menang Tiba-tiba Dilaporkan Ini menangnya Karena Nyuap hakim Katanya Tidak bisa Dieksekusi Karena katanya Ada laporan Polisi Coba Padahal ini Sudah menang Kasasi Diadili lagi Pidananya Menang lagi Sesudah menang Ini perdata menang Ini menang Dilaporkan lagi Katanya dulu Ada akta palsu Tidak bisa Dieksekusi lagi Industri hukum Sudara Ini nggak bisa Perorangan Kebijakannya Ada di presiden Ya begini Begini Tapi di bawah itu Sudah menjadi Limbah Industri hukum itu Nah itulah tugas kita Yang kebelakang Oke itu sulit Mari kita ke depan Nah caranya Gimana Itu semua Sudara Saya Mengajak kita Semua Mari kita Menjadi Penakut Ada orang Ada orang tanya Begini Pak Mahfud Anda kok berani Sekali Nyebut ini Nyebut itu Saya bilang Karena saya penakut Saya takut Kalau saya melayani Hal-hal yang Seperti ini Dan saya tidak Bertindak seperti ini Saya dosa Saya sudah bersumpah Sehingga Ketakutan saya Apa Satu Takut Kepada Hukum Resmi Apa Hukum Resmi Yaitu Undang-undang Barang siapa Melakukan ini Anjamannya Sekini Barang siapa Ini bisa diproses Karena tindakan Pidana ini Takut Kepada Hukum Karena apa Setiap Hal Yang sudah menjadi Tindakan kriminal Menurut hukum Itu Bisa ditindak Secara hukum Satu Takut kepada hukum Tapi Takut kepada hukum Tidak cukup Karena hukum Bisa diindustrikan Nanti Kalau hanya Takut kepada hukum Gampang Bisa diatur Pakai pasal ini Selesai Atau hubungi Pak itu Selesai Ini Itu kan Yang berusaha disana Kan dulu anak buahnya Dateng aja Telepon Industri Carikan pasal Agar bebas Carikan pasal Agar yang itu Yang masuk Itu industri Industri hukum Gitu Maka Saya katakan Tidak cukup Takut pada hukum Tapi Takutlah Pada sanksi Pada sanksi Moral Takutlah Pada sanksi Putunum Kalau sanksi hukum Itu sanksi Heteronom Namanya Polisi Sama Pak Agung Tangkep Itu heteronom Tidak boleh dilawan Tidak boleh dilawan Nangkep Kasih Pak Yanto Amir Ajukan ke pengadilan Hakim Menyatakan Kamu dihukum Empat tahun Tidak Itu heteronom Negara Yang menghukum Tapi Ada perbuatan Banyak itu Yang tidak bisa Dijangkau Dijangkau oleh Pak Agung Sama Pak Yangto Tidak bisa Polisi Tidak bisa Pengadilan Tidak bisa Banyak Nah disitulah Kemudian Kita berpancasila Itu harus melihat Pancasila itu Sebagai bangunan besar Duluki negara itu Melahirkan hukum Hanya dari satu aspek Nih Pancasila Itu kan Fungsinya banyak ya Satu Sebagai dasar negara Ini melahirkan hukum nih Undang-undang dasar Itu dasar negara Itu melahirkan Hukum Yang mengikat Dipaksakan Melahirkan Undang-undang dasar Undang-undang Per PP Perpres Perda Per Prof Per Kap Perkot Sampai ke desa itu Pancasila hukum Tapi ini Pancasila Yang tidak hukum Kan banyak nih Moral Misalnya Ya Yang belum ada Hukumnya Dari ajaran Pancasila Itu misalnya Di dalam Pancasila Itu ajarannya Setiap manusia Indonesia Percaya kepada Tuhan yang maesah Itu Pancasila Tetapi itu kan Belum ada hukumnya Barang siapa Tidak bertuhan Dihukum Tidak ada Oleh sebab itu Orang mengaku ateis Tidak bisa dihukum Di Indonesia Kenapa Belum ada hukumnya Itu baru nilai Pancasila Yang non hukum Itu moral Maka Pancasila itu Punya fungsi Sebagai dasar negara Sebagai ideologi negara Sebagai sumber Dari segala sumber hukum Sebagai moral bangsa Sebagai keperibadian Dan budaya bangsa Sebagai arah Dan tujuan bangsa Sebagai pemersatu bangsa Sebagai Perdoman tingkah laku Bangsa Itu tidak ada hukumnya Yang ada hukumnya Baru sedikit Dan yang tidak ada hukumnya Ini sanksinya Sanksi otonom Apa sanksi otonom itu Kalau orang beragama Dosa Saya masuk neraka Kalau orang berbudaya Malu saya melakukan itu Kalau orang agak Percaya pada Tuhan yang mahasiswa Tanpa dikaitkan dengan agama tertentu Saya takut Kena karma Karena banyak orang yang bebas Dari hukum itu Tiba-tiba Karmanya terjadi Saya pernah cerita Hakim punya uang 149 miliar Dari Dana konsinyasi Kan dulu Dana konsinyasi dulu kan Dilapor Enggak dilaporkan Masuk dia Tapi dia Enggak berani Masukkan Kedaftar kekayaan Dititip ke temannya Pak Agung Titip nih Uang ya Ini punya saya ya Tapi kamu Buat rekeningnya Agar saya enggak ketahuan Begitu pensiun Pak Agung lari Mau lapor ke siapa Mau lapor Kamu kok Laporkan itu Berarti kamu dulu Korupsi Tangkap dia Iya kan Karma Ada lagi Yang Istrinya bawa uangnya Selingkuh Dengan bawahan suaminya Yang korupsi itu Enggak berani lapor lagi Itu namanya Hukuman otonom Bahkan kalau ada yang mengatakan Ada orang Tabrak mobil Judet gitu Nah itu Kalau korupsi Katanya Padahal itu belum tentu Dan mungkin tidak ada hubungan Tapi Masyarakat menghukum begitu Rasain Lu Seorang yang berlaku korupsi Membuat industri-industri hukum itu Meskipun bebas dari hukum Tapi tidak takut Pada hukuman otonom Maka dia akan mendapat Neraka Bukan di akhirat Neraka itu Bagi saya Neraka itu Bisa di dunia juga Selalu takut Malu Tertekan Di sandra Oleh bodhikat Karena apa Dia sudah keluar Takut kan Nyewa orang Bayar terus Diperas terus Kalau tidak Saya bongkar Hidupnya tidak ada gunanya Akhirnya Seperti ini tadi Yang hakim itu tadi Yang punya uang 149 miliar Akhirnya apa Benar Sakit Tiap hari Tidak bisa pergi Tidak bisa jalan Sakit Karena sakit terus Mungkin istrinya 2 bulan 3 bulan itu ngerawat Sisudah itu kan bosen juga Jadi ditinggal di rumah Nonton TV Istrinya pergi Sama anak-anak Itu hakim hebat Nonton TV gitu Penyakitnya apa Ini Kalau mau tidur Suntik dulu Kalau bangun Untuk bisa duduk Suntik lagi Uangnya banyak Dibawa oleh temannya Istrinya lari Karma Oleh sebab itu Saudara Menghayati Pancasila itu Jangan hanya takut Pada hukumnya Takut juga Pada sanksi-sanksi Yang bersumber Dari kearifan Budaya Bangsa kita Bahwa kita orang beragama Kita orang tahu Bahwa ada balasan Terhadap orang yang Bersalah Itu Saudara Sebab itu hati-hati Saudara Saya Ya bukan ingin Apa ya Ketika saya hati-hati itu Bukan sombong Bukan sok gitu Saya betul-betul hati-hati Kepada Pak Sesmen Ketika datang Dia bilang Pak Saya tidak minta Dicarikan uang Itu kan sering tuh Jabat Esalon 1 Nyetor ke atasannya tuh Carikan dari anggaran Sekian-sekian persen Itu bukan rahasia deh Sudah banyak masuk penjar Saya bilang Pak Sesmen Ketika pertama Pak Saya menteri disini Saya bisa cari uang sendiri Jangan coba-coba Ada pejabat Menyediakan uang Saya Kenapa Karena kalau saya perlu Bisa cari sendiri Ngapain nunggu Anda Dia bilang gitu Sama Pak Saya tidak Apa namanya Bilang Di kantor tuh Kalau ada keperluan Pribadi Tolong Diganti Mungkin malu Minta sama saya Saya titip uang Ini minta ke dia Apa saja Kalau pribadi Tapi kalau uang Memang halal Ya kasihkan dong Jangan diambil Kan ada tuh Yang halal-halal itu Banyak Yang halal Kasihkan Tapi yang Perluan pribadi Saya juga Nggak minta Dispensi Coba nih Bayangin orang Dari luar negeri Bayar Untuk tidak karantina Hari ini nih Anak saya Dan cucu saya Ulang dari Netherlands Tiga hari lalu Saya suruh karantina Tidak usah nyebut Bahwa kamu Anak saya Atau anak karantina Kalau lebih mudah teknisnya Saya suruh urus Uruskan teknisnya saja Tapi bayar Sepuluh hari juga Sepuluh hari Padahal saya sudah ingin ketemu Dengan cucu Dengan nana Dengan mantu gitu Ingin kumpul Sudah sepuluh hari dulu Di hotel sekarang Jangan keluar Kalau nanti keluar Terus ada kasus Saya yang ngasihkan Kamu ke pejabat Ke aparat Kenapa? Ya kita harus mulai Dari diri kita sendiri Bukan karena sombong Bukan karena sombong Lu kok sombong banget Justru karena takut Takut pada itu tadi Hukum sih mungkin Bisa diatur Saya salah Telepon Tolong deh Kan salah-salah kecil gitu Bisa diindustrikan Tapi moral Tidak bisa Diindustrikan Itu tidak bisa Maka kalau saya Sebagai orang beragama Mengatakan begini Kalau hadis Nabi itu Ngatakan begini Ma nabatamin haram Panar Akubihi Kalau kamu berbuat Sesuatu yang salah Korupsi Makan uang haram Sewenang-wenang Maka kamu akan Mendapat neraka Nerakanya itu Bukan di akhirat Sudah mati Di dunia pun Kamu tidak akan Enak hidup Karena itu hadis itu Tuntunan rosul Kalau bagi saya Sebenarnya beragama Sehingga Jangan berpikir Neraka itu nantilah Kalau saya matikan Tidak ada yang tahu Kalau saya masuk neraka Tidak Dia sendiri tahu Sejak di dunia pun Dia tidak enak Dengan itu semua Nah Sudah sekalian Demikian Yang saya Bisa sampaikan Kepada kita semua Bicara Dari Kesadaran kita Untuk memberantas korupsi Bukan hanya dari sudut hukum Hukum itu penting Penting Semuanya harus tegakkan hukum Tapi Juga dari sudut moral Ya Sehingga dua Menghayati Pancasila itu Bukan menghayati hukum saja Tapi menghayati juga Norma-norma Yang belum menjadi hukum Karena Pancasila itu Harus ditujurkan Dalam norma-norma Itu kan baru filosofi Asas gitu Lalu ada normanya Yang ada hukum Ini banyak yang masih Di tingkat asas Belum jadi norma Nah disitu Yang masih di tingkat asas Dan filosofi Itulah kesadaran moral Kita Kesadaran budaya kita Kesadaran jati-jati diri kita Sebagai baksa Dan Apa Fitroh kita Sebagai manusia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax